assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi pasri mancingkoboy oke kita kembali lagi sesuai dengan jersey atau kaos yang saya pakai ini ada produk dari okuma ya yang kemarin sempet ada terakhir apa ya joran ya joran okuma tesoro yang itu diperuntukkan untuk apa namanya mancing buat di laut bisa jigging bisa ada sarana ini saya juga dikirimkan realnya teman-teman real yang mungkin bisa dibilang cocok ya bisa dipot bisa jadi menjadi partner dari joran okuma tesoro tersebut ini produk yang sudah agak lama juga ya mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu sudah rilis dan sekarang baru saya coba untuk review dan ini termasuk joran apa namanya real buat di laut dan sudah nggak asing juga ya bagi teman-teman mungkin penyuka produk okuma yaitu okuma azores teman-teman nah okuma azores yang xp nah okuma azores xp oke sebelum ke penampangan realnya saya sedikit baca dulu spesifikasi yang ada di dalam boxnya ini yang saya dapat yang ukuran 4000 ya teman-teman ya ukuran 4000h ya mungkin dia bisa dibilang high gear dan betul sekali disini tertulis lumayan high gear ya karena 5.8 banding 1 untuk gear rasionya kemudian untuk apa namanya ball bearingnya disini tertulis 6 plus 1 ya 6 dengan kode ball bearingnya mempunyai kode HPB ini sudah dibilang apa namanya ball bearing yang high-end nya ya ada kodenya HPB kemudian eh beratnya 335 gram ya untuk yang ukuran 4000 dan max track nya 13 kilo untuk line weightnya disini dari 0,25 muat 290 meter dan 0,35 muat 150 meter oke langsung lanjut saja kita bongkar saja kita buka dulu penampakannya dari okuma azores xp nah kebetulan kemudian eh apa namanya ini di dalam boxnya ada real kemudian ada pad list kemudian ada apa ini oh garansi teman-teman garansi dari okuma ya kosong cuman itu saja oke langsung kita ke realnya nah kebetulan realnya ini sudah saya kasih line PE karena kemarin sempet mau buat mancing tapi ternyata gagal karena faktor cuaca ya cuaca akhir-akhir ini lagi kurang bagus disini anginnya gede jadi ombaknya ini juga lumayan ya itu dan sering hujan apalagi sekarang oke ini dia okuma azores xp ini ukuran 4000 teman-teman ya ini dia ya okuma azores xp dan apa namanya dapat ini ya dapat pembelian dari azores dapat apa namanya penutup karet penutup karet penutup spool untuk lainnya karena disini saya lihat di bagian spoolnya dia tidak ada penjepit untuk lain jadi makanya dia dikasih karet ya cover 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 buat senarnya seperti itu nah ini dia oke lumayan teman-teman ya ini dia eh one way nya sementara saya kencangkan dulu nah ada oke sudah screw in power handle tentunya dan sudah one way anti reverse dan kita lihat otomatis build armnya oke berjalan tidak ada acara anti rem mendadak ya oke dan ini modelnya knopnya seperti ini karet tapi dia agak bulat oval seperti ini ya dan ini sangat cocok biasanya kalau kayak gini udah buat manting-manteng di laut buat jigging dasaran yang agak membulat-membulat seperti ini ya kemudian untuk varian warna dia satu warna seperti ini untungnya XP yaitu hitam dan biru seperti ini kemudian untuk harganya eh maaf harganya dulu ukuran dulu teman-teman ukuran dulu ini yang terkecil ukuran 4.000 kalau nggak salah 4.000 6.000 8.000 dan ada yang paling gede ukuran 14.000 ya terkecilnya aja udah 4.000 teman-teman dan dia ada macam-macam ya ada yang kodenya H kalau ada 4.000 H ya high gear ya 5.8 banding 1 dan ada yang kode belakangnya P P itu power gear power gear itu kalau nggak salah gerasinya itu 4.8 banding 1 seperti itu ya ini yang saya dapat yang ukuran 4.000 teman-teman dan untuk harga ini kisaran dari 1,2 ya 1,2 sampai 1,4 lah kisaran itu nanti bagi teman-teman yang berminat link pembelian saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah oke gitu ya lanjut kita ke harga sudah warna sudah ukuran sudah kita timbang saja teman-teman ini bahannya sih sepertinya metal semua ya teman-teman baik di bodi maupun rotor ya makanya terlihat berat pegangannya berat gitu oke ini dia 365 gram ya 365 kurangin PE ya mungkin sekitar 360 ya sekitar itu 360 atau ya sekitar itulah kurang lebihnya oke gitu ya teman-teman ya ya seperti itu kita langsung bongkar saja ya teman-teman bagaimana kekurangan dan kelebihan dari Okuma Azure SXP dan mungkin sebelumnya sebelum saya bongkar mungkin ada beberapa teman-teman youtuber yang lain karena memang ini barang bukan barang baru mungkin udah ada yang pernah mencoba untuk membongkarnya untuk mereviewnya jadi semoga informasi yang atau apa namanya ya semoga review saya kali ini bisa menambahkan informasi yang sudah ada oke ikuti terus jangan kemana-mana oke teman-teman ini dia penambahkan lebih dekat lebih detailnya dari Okuma Azure SXP ya sebenarnya ini udah ada apa namanya lain pe-nya nih di dalamnya dan ini apa namanya sudah saya bungkus dengan apa namanya ya penutup penutup tali ya jadi berikan saja disitu berikan saja kita ke yang lainnya lagi silahkan dilihat-lihat dulu penambahkan lebih dekatnya dari Okuma Azure SXP ini yang ukuran 4.000 yang highgear nya yang gerasinya 5.8 banding 1 7 bearing disini tertulis silahkan dilihat-lihat dulu ya ya simpel masih nggak terlalu aneh-aneh sebenarnya secara desain ya dan dia ini bahannya seperti metal ya ya suaranya udah kayak gini ya metal ini teman-teman bener-bener kokoh ya udah cukup kita lihat putarannya dulu ya nah seperti itu oke dan ini one way nya bekerja ya teman-teman ya nah ini bell arm otomatisnya dan one way dia sudah tidak ada tombol on off nah biasanya real-real premium itu dia sudah tidak menyertakan tombol on off karena tombol on off itu kadang dilema juga ya sisi kurang bagusnya adalah itu menjadi salah satu celah air untuk masuk makanya kalau yang premium biasanya udah nggak ada disini ini knob handle nya modelnya seperti ini tulisan Okuma ini sebenarnya kemarin udah ada saya kasih tali mau buat mancing tapi ternyata kondisi cuaca masih belum bagus jadinya batalan mancingnya seperti itu oke lanjut kita buka untuk handle nya sudah screw in power handle tentunya ya nah ini dia ini harusnya meskipun tidak ada ambil-ambil sw harusnya semua part-partnya komponennya sudah menggunakan sistem sw ya seperti itu nah kan sudah nggak ada nih teman-teman oke nanti aja saya lepas kalau memang bisa dilepas Hai ini mulus sepertinya memang ada berbaring yang di dalam nih ya atau mau coba sekarang bisa aja sih sekarang kalau mau coba penasaran kita coba dulu kalau kamu mau bisa dilepas nah oh 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 dia mau ngelem memang ke sini ya Hai coba ini bisa dibuka nggak ada sepertinya sih bisa ya saya coba untuk membuka nah bisa kan saya pasangkan lagi ini bisa diganti ya handle nya teman teman ada screw nya coba saya buka dulu siapa tau memang bisa diganti dan untuk mengecek apakah memang ada ball bearing karena putarannya mulus putaran knop nya diputarnya mulus oke ini dia udah diambil dan ternyata dia bukan ball bearing dia busing aja ternyata teman teman ada dua busing kuningan ya ternyata bukan ball bearing busing kuningan oke saya kembalikan lagi ternyata cuman busing saja dah saya taruh aja disitu tapi putarannya mulus busing saja tapi udah ya lumayan lah ya oke lanjut lagi kita ke suara clicker dulu nih teman teman memang suara clicker nya gak senyaring ya dengan real-real yang sekarang-sekarang ini yang masa kini yang nyaring memang karena menggunakan sistem clicker yang baru yang model ada mangkuknya di dalam spool ini masih menggunakan yang sistem yang lama jadi kalau dibilang nyaring gak nyaring nyaring amat gitu ya standar saja oke saya buka untuk ini apa namanya spool nah ini ada tutup drag washer ada silka red nya nah ini dia dia di belakangnya masih menggunakan plat ya meskipun plat seperti ini ini perbedaan dari real kelas premium meskipun dia plat tapi platnya sudah bagus sudah rendah kandungan besi gitu kalau real yang harga-harga yang biasa biasanya masih menggunakan plat dia pasti akan nempel yang dipakai-pakai magnet ya bagus teman teman oke saya ambil nah ini dia tuh dia masih menggunakan yang model seperti ini ya begitu untuk clicker nya nah ini ini dia menggunakan dual drag kalau gak salah ya teman teman dual force drag belakang di depan sama di belakang ya kita buka dulu yang di depan dulu ya teman teman kita buka dulu yang di depan sebentar saya ganti dulu oke oke ini dia banyak ya ternyata oh berapa lapis ini oke ini ada satu buah bol biring tertutup bagus bagian spool bagian spool kemudian kita hitung dulu ini ada tiga ya tiga key washer dan tiga drag washer ini meski bukan drag washer seperti ini tapi dia biasanya sudah bagus sudah rendah kandungan besi nah betul kan dan dia belum carbon tech ya dia masih menggunakan apa namanya felt biasa tapi ini ini udah banyak gris ya oke kemudian ini yang depan ya teman teman ya yang depan yang belakang coba kita buka dulu yang belakang yang bawah masuknya sebentar saya pakai kalau yang depan dia masih menggunakan file ya untuk drag washer kalau yang belakang nanti kita cek juga dia sudah menggunakan apa oke ini ada ininya dulu saya ambil dulu ya ini dia oke ini key washernya key washernya dan ini ada satu buah drag washer ya berbahan carbon tech seperti ini nah ini dia satu buah carbon tech di belakang di bawah dan ini disitu ada sistem clicker ya biarkan saja disitu gak akan saya bongkar sistem clickernya oke begitu ya udah kosong saya taruh mana ini ya sini ya oke kemudian kita lanjutkan ke line roller dulu ganti lagi nah ini screw dia model bintang ya biasanya kalau model-model bintang ini yang premium ya katanya seperti itu di okuma yang model bintang pernah saya bongkar itu yang epic sore ya itu juga udah menggunakan bintang tapi kalau yang cemar masih model yang biasa oke ini dia line roller dia sudah menggunakan ball bearing kita cek dulu ball bearing ya ini ball bearing tertutup ya dan satu buah busing ya udah biarkan saja disitu oke line roller udah kemudian kita lanjut lagi ke bell arm apakah menggunakan bell spring gate apa sih harusnya sih udah besi ya teman-teman oke ini dia eh maaf bell spring gate nah ini sudah menggunakan besi ya ya oke gitu ya lanjut kita ke rotor rotor berbahan metal sepertinya ya kokoh banget tidak bergeming nggak bergerak saya tekan saya pencet nggak bisa dia gerak dia kaku bener ini untuk rotornya oke kemudian kita lanjut kita ke ini mau lepas ini sepertinya ini dia modelnya nggak bisa dilepas dia harus main shaftnya dulu diambil dari bawah seperti itu ya begitu teman-teman berarti kita ke bagian body dulu kalau gitu ya kita buka dulu screwnya ini screwnya semua menggunakan bintang semua ya oke teman-teman saya sedikit info di setiap screw bagian body dia ada seperti washernya ya spacernya ini kelihatan ya tuh bagus ya bisa jadi dia pelindung juga semacam seal juga biar ada air masuk melalui celah screwnya nah ini dia set platenya ya set platenya nih teman-teman nih bahannya udah metal dan ini ada satu buah bowl biring disini tertutup ya bowl biring tertutup sambil lirik selain nah dia dia ada kodenya HPB ya HPB kalau bisa dibaca ada tulisannya HPB ya bagus set plate oke kemudian nah ini dia nih main gear saya ambil dulu main gear bisa gak ya ini dia main gearnya berbansing aloe ukuran diameter standar tebalan juga standar tapi ini beda sih kelasnya nih warnanya jadi beda nih dia agak gelap gelap gimana gitu kalau yang itu kan terang gitu ya udah banyak grease nya bagus dan ini dia masalah main shaft kita mau ambil ini dibuka dulu ganti lagi screwnya sebentar teman-teman kayak gini nih dia gonta ganti ini ya saya buka dulu ya langsung kita tarik saja untuk ini ya nah main shaftnya oh ya main shaftnya belum saya cek dulu apakah dia berbahan kerendah kandungan besi iya betul sekali rendah kandungan besi dan ini nyatu ya nyatu ini nah kandungan besi ini main shaftnya bagus oke lalu kalau gitu saya buka dulu untuk ini rotornya oke sekarang yang ini tidak ada seal ya disini oke sebentar oke saya ambil rotornya nah berat nih rotor ini teman-teman berbahan metal saya taruh mana rotor sini ya dan ini dia tidak ada tombol on of one way ya dan ini saya rapat sih ini benar-benar ada 1,2,3,4,5,6 6 screw di bagian apa namanya one way clutch ya peserta pinion saya kemana dulu saya ke sini dulu aja deh balik ke body dulu deh ini ada slider slidernya disini dia tidak ada guide ya tapi dia seperti ada dudukan disitu ya sebentar saya mau ambil gimana caranya mau ambil ataupun memang gak bisa harusnya bisa saya buka dulu nih oh selesai slidernya dulu oh selesai gear maksudnya ini dia slider diambil bisa dan ini gear tidak ada ball bearing cuman busing kuningan saja oke ada satu buah ball bearing di kanan main gear atau drive gear saya taruh disini aja HP juga warnanya hitam tengahnya dan saya buka ini ada enam ya oke sudah saya buka ada enam scrollnya panjang panjang nih teman-teman ya nah ini dia coba kita tarik nah semuanya ngikut dan kosong ya kosong ya tidak ada lagi apa-apa di bagian body nah sekarang tinggal kita hitung ini bagian atas ini ada satu buah ball bearing HP 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 B juga diameter lebih besar kemudian one way clutch beserta roller bearing nya ya biarkan saja disitu dan ini ada busing dan ada satu buah ball bearing lagi HP B juga dan ini pinion gear berbahan kuningan sudah semua teman-teman ya sudah semua saya buka disini ya begitu ya kita mulai dari ball bearing dulu ball bearing ini ada satu clicker eh maaf spool kemudian land roller 2 main gear kanan-kiri 2 4 kemudian pinion atas-bawah 5 6 ada lagi yang lain yang lain sih seperti cuma busing-busing aja jadi 6 ball bearing satunya mungkin roller bearing yang di bagian one way clock jadi total memang 7 bearing sesuai dengan apa yang ditulis disini dia 7 bearing teman-teman ya bukan enggak ada plus-plusnya lagi langsung aja 7 bearing dia tidak menyebutkan ball 7 bearing jadi apapun yang namanya bearing dihitungnya 7 ya bener berarti roller bearing maksudnya bearing 7 totalnya betul sekali begitu ya dan yang HPB itu cuma di bagian main gear dan pinion kalau bagian depan spool dan land roller dia model yang biasa sepertinya sepertinya eh tapi enggak deh HPB juga deh HPB juga sama maaf semuanya HPB cuman yang di bagian depan spool dan land roller dia yang apa namanya sealnya yang biasa kalau yang di belakang main gear dan ini dia spoolnya warna apa sealnya warna hitam ya mungkin HPB mungkin ada kelas-kelasnya lagi ya mungkin yang hitam yang lebih bagus seperti itu tapi semuanya HPB bagus oke kemudian bagusnya lagi harga satu lebih 1 juta lebih 1,2 menggunakan dual drag depan dan belakang dual drag yang belakang yang carbon tech yang depan masih felt biasa tapi sudah lumayan bagus seal karet seal karet cuma ada di depan kalau masalah cuma ada di depan ini yang lainnya lagi di setiap ini setiap kru ini ada semacam bosher yang melindungi juga dan ini ya kita tes rendah kandungan besi skrunya udah pasti lah ya skru-skru udah pasti kandungan besinya rendah gitu ya kemudian bagusnya lagi apa kemudian bagusnya lagi bahannya kuat sepertinya untuk di bagian bodi rotor dia menggunakan metal kuat ya udah pasti kuat lah ini ya saya pikir ini berbanding lurus ya maksudnya ada kualitas seperti ini harganya juga lumayan ya udah sesudah lebih dengan kualitas seperti ini ya memang worth it ya memang sebanding 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 ya begitu gak usah diraguan lagi brand Okuma dengan nama besar Azores ya itu udah Azores yang lama Azores yang SP ini ya oke begitulah tinggal di tes saja saya penasaran mau mengetes buat mancing di laut cuman tinggal nunggu situasi kondisi cuacanya saja ya ya kita tinggal tunggu aja waktunya untuk memancing di laut seperti itu ya oke begitu untuk pengemakaian sudah pasti ya untuk fresh water sudah pasti bisa banget ya meskipun tidak ada embel-embel SW ini udah pasti bisa dipakai di salwater juga ya tapi tetap ekstra perawatan ya meskipun dengan harga segini tetap ekstra perawatan biar lebih awet saja jadi ini fresh water bisa salwater bisa apalagi buat di kolam molservice pun untuk tes-tes ikan-ikan yang gede-gede monster-moster juga tidak masalah juga layak dicoba gitu ya begitu ya teman-teman cuman memang saya menitibatkan di drag yang depan ya apa namanya drag washer yang depan ini memang masih menggunakan felt sedangkan kalau real yang sekarang harga-harga di atas 500 itu semua udah carbon tech tapi ini kebantu yang di belakang sudah carbon tech gitu aja sih itu aja paling selebihnya oke-oke saja tinggal di test saja gitu ya teman-teman oke begitu ya okuma azuras xp bagi teman-teman nanti berminat link pembelian dari okuma azuras xp saya cantik di kolom deskripsi bawah silahkan tunjuk beberapa toko online dan bagi teman-teman yang suka dengan video ini bisa klik like share juga ke teman-teman yang lainnya semoga bisa jadi atratif referensi yang lagi cari di real apa namanya real badak lah ya terkenal banget azuras ini badaknya seperti saudaranya cemar juga badak azuras juga lebih badak lagi bisa dipakai di segala medan fresh water salt water oke tapi tetap ekstra perawatan begitu ya dukungan support saran komentar silahkan tulis di kolom komen kita saling sharing aja support transisi kita baik itu sebutan joran maupun real semoga ketemu lagi di video selanjutnya dan yang pasti yang penting wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh